yuhu everybody selamat datang di lazy recap bersama saya Ali di video kali ini saya akan merecap alur cerita film yang berjudul Pirate of the Caribbean the curse of the black pearl film ini dirilis pada tahun 2003 dan dipindangi oleh Johnny Depp sebagai Jack Sparrow Orlando Bloom sebagai Will Turner Keira Knagley sebagai Elizabeth Swan Geoffrey Rice sebagai Hector Barbossa dan masih banyak lagi sebelum masuk ke recap filmnya seperti biasa saya akan kasih spoiler warning terlebih dahulu mungkin ada dari kalian yang belum nonton film ini kisah berawal dari seorang gubernur bernama Wetterby Swan dan putrinya yang berusia 12 tahun yaitu Elizabeth Swan yang berlayar menuju Port Royal Jamaica di tengah perjalanan kapal mereka kemudian bertabrakan dengan runtuhan kapal dimana wil-tanner muda terlihat masih hidup dan diselamatkan Elizabeth kemudian disuruh merawat wil-tanner dan menemukan sebuah medali emas yang dikenakan oleh Will lalu Elizabeth mengambilnya dan mengumpunyikannya karena takut wil-tanner akan dituduh sebagai seorang bajak laut 8 tahun kemudian Elizabeth terbangun dari mimpinya dan melihat kembali kalung yang ia dulu ambil dari will kemudian ayah dari Elizabeth Swan datang dan memberikan hadiah gaun untuk digunakan saat perayaan promosi Kapten Norrington di ruang tamu terlihat wil-tanner yang sedang membawa pedang untuk diberikan kepada ayah Elizabeth Swan scene beralih ke seorang pulau yang menaiki perahu yang sudah hampir tenggelam berlabuh tepat di pinggir jembatan dialah Kapten tercinta kita yaitu Jack Sparrow yang berencana mencari kru dan mencuri kapal untuk berlayar di tempat upacara kenaikan Kapten Norrington Elizabeth terlihat dilamar oleh Kapten Norrington seorang pejabat dari British Royal Navy namun karena gaunnya yang sangat sempit dan membuat Elizabeth nggak bisa bernafas Elizabeth pun pingsan dan terjatuh ia kemudian ditemukan dan diselamatkan oleh Jack Sparrow yang baru saja tiba di Potroyal namun setelah menyelamatkan Elizabeth Norrington menyadari bahwa Jack adalah seorang bajak laut dan dia menangkapnya Jack berusaha kabur dengan menyandra Elizabeth dan pergi ke tempat penempaan senjata untuk melepaskan Borgol yang ada di tangannya tanpa disengaja ia bertemu dengan Will Turner yang belum tahu apa-apa tentang Jack dan mereka terlibat berkelahian dan Jack berhasil ditangkap setelah kepalanya dipukul menggunakan botol malam harinya sebuah kapal bajak laut yaitu Black Pearl yang sekarang dipimpin oleh Kapten Barboza menjawab panggilan yang bersumber dari medali emas yang digunakan Elizabeth Kapten Barboza memerintahkan pengikutnya untuk membawa kembali medali tersebut dengan membawa Elizabeth ke Black Pearl yang kemudian ditengkap dan berusaha untuk bernegosiasi atas hidupnya Elizabeth menawarkan medali emas yang dimilikinya dengan syarat barbosa pemimpin Black Pearl tidak akan menyerang potroyal lagi barbosa langsung menyetujui namun menahan Elizabeth untuk memastikan negosiasi mereka tidak akan dicurangi dan karena ia yakin Elizabeth yang mengaku sebagai Turner adalah kunci sebuah kutukan yang sedang dimilikinya mengetahui alitu will yang rupanya menyitai Elizabeth meminta bantuan Jack untuk bersama-sama menyelamatkan Elizabeth dengan imbalan ia akan dibebaskan dari penjara Jack setuju setelah mengetahui bahwa Will adalah anak dari Turner tanpa ia jelaskan alasannya Will dan Jack kemudian berencana mencuri kapal milik Norrington dengan rencana mencuri kapal mereka terlihat oleh Norrington lalu Norrington mengejek Jack Sparrow adalah banyak laut terburuk yang pernah ia temui dan Norrington pun mengejar Jack dengan kapalnya yang sudah dipersiapkan matang-matang dan disaat Norrington dan krunya pergi ke kapal yang dicuri Jack mereka gak sadar kalau Jack dan Will sudah pindah ke kapal yang sudah mereka siapkan sendiri dan memotong tali yang terdekat kepada kapal yang sudah ditinggalkan tersebut Norrington pun kesal dan menyuruh krunya untuk mengejar Jack namun kemudi dari kapal tersebut sudah dirusak oleh Jack sebelum pindah Norrington dan krunya pun gak bisa mengejar Jack Sparrow setelah berhasil mencuri kapal milik Norrington Will dan Jack pun berencana pergi berlayar ke Tortuga untuk merekrut kru baru untuk ikut dengannya dalam perjalanan mengejar Kapten Barbosa disana Jack bertemu kembali dengan Mr. Gip yang sedang tertidur dan Jack pun membangunkannya dengan menyiram air ke Mr. Gip mereka bertiga pun berunding tentang perekrutan kru baru dan mereka juga membicarakan tentang Elizabeth yang sedang dibawa oleh Barbosa ke sebuah pulau misterius yang bernama Isla de Muirta scene beralih ke kapal Black Pearl dimana Barbosa menceritakan kutukan yang ada di dalam dirinya dan para krunya dimana pada saat mereka terkena sinar bulan tubuh mereka bakal hanya tersisah tulang untuk menghilangkan kutukan tersebut yang mereka butuhkan ialah koin dan darah dari pemilik koin tersebut mendengar perkataan yang disebut oleh Kapten Barbosa Elizabeth pun panik dan berusaha untuk kabur dan kemudian dikejar oleh kru dari kapal tersebut dan sekaligus mereka menunjukkan kutukan yang benar-benar ada di dalam tubuh mereka kembali ke Jack dan para kru barunya yang sudah siap-siap pergi ke pulau Isla de Muirta yang diakini Jack menjari tujuan para bajak laut tersebut pergi di perjalanan Jack menceritakan sejarah hidupnya kepada Will Jack Sparrow dulunya adalah Kapten dari Black Pearl namun sesuatu ketika posisinya digeser oleh Barbosa yang mengasingkannya di sebuah pulau hal ini dilakukan Barbosa setelah Jack berbagi informasi mengenai peti yang berisikan koin emas Aztek yang tersembunyi dimana Barbosa dan krunya pun menemukan dan menggunakan harta karunnya namun rupanya koin Aztek tersebut telah dikutuk dan membuat Barbosa serta seluruh krunya terkena kutukan menjadi makhluk setengah badi dan berbentuk tengkorak satu-satunya cara untuk mengembatalkan kutukan tersebut adalah dengan mengembalikan semua koin ke dalam peti bersama setetes darah setiap bajak laut yang menggunakan harta karun tersebut salah satu anggota bajak lautnya ialah William Turner scene berpindah ke Kapten Barbosa dan para krunya yang sudah sampai duluan di pulau Isla de Muirta dan mereka langsung membawa Elizabeth ke dalam pulau yang di dalamnya ada harta karun yang dulu mereka ambil sampai membuat mereka mendapatkan kutukan tersebut Barbosa langsung membawa Elizabeth ke tempat koin itu berada dan langsung mengambil darah dari Elizabeth dan melempar koinnya kembali ke tempat asalnya untuk membuktikan mereka berhasil atau tidak menghilangkan kutukannya kapten Barbosa pun menembak salah satu krunya dan ternyata masih hidup artinya kutukan mereka masih ada Barbosa dan para krunya masih belum tahu kalau pemilik koin tersebut bukanlah Elizabeth melainkan Will Turner disusul dengan Jack dan para krunya yang baru sampai di Isla de Muirta Jack dan Will langsung berpencar dan menyusup ke dalam tempat Barbosa berada William yang melihat Elizabeth terkapar di bawah ia langsung membawanya pergi dan menjauh dari pulau tersebut sedangkan Jack Sparrow tertangkap oleh Barbosa dan Jack berencana dibunuh tapi tidak jadi karena jiktok pengangkatan kutukannya tidak berhasil karena salah orang dan Jack sendiri tahu siapa pemilik koin tersebut di sini Jack bernegosiasi dengan Kapten Barbosa dia akan memberitahu siapa pemilik asli dari koin tersebut dan juga membantu untuk mengangkat kutukannya asalkan dia tidak dibunuh dan Kapten Barbosa pun langsung menyetujui hal tersebut kemudian Jack dan Barbosa pun mengejar kapal yang dibawa oleh Will Turner dan Elizabeth di dalam pengejaran Jack mengusulkan rencana bahwa gak perlu ada pertempuran biar dia sendiri yang pergi ke kapal yang dibawa oleh Will dan Elizabeth namun Barbosa tidak setuju dengan rencana Jack dan menyuruh krunya untuk mengurung Jack sedangkan Barbosa berencana untuk langsung menyerang kapal yang dibawa oleh Will sama Elizabeth pertempuran epic pun tidak terelakkan medali yang tadinya ada di tangan Elizabeth sekarang sudah didapatkan kembali oleh kera milik Kapten Barbosa di tempat lain terlihat Will yang terjebak di dalam kapal yang berusaha untuk keluar barbosa pun meredakan kapal yang didalamnya masih ada Will yang terjebak Elizabeth yang melihat itu pun sangat marah dan mencoba untuk melawan tapi perlawanannya sia-sia kemudian dengan mengejutkan Will Turner muncul dan mendorongkan pistol ke Kapten Barbosa lalu mengancamnya Barbosa yang mendengarkannya pun tertawa karena satu peluru tidak akan bisa membunuhnya karena dia dia masih memiliki kutukan yang bisa membuat mereka menjadi tengkorak ternyata Will bukan berencana untuk menembak Barbosa melainkan dia ingin menembakkannya ke dirinya sendiri Will langsung mengaku kalau dia adalah William Turner dan dia adalah pemilik dari koin yang bisa mengangkat kutukan yang ada di dalam tubuh Kapten Barbosa dan para krunya Will Turner pun bernegosiasi dengan meminta imbalan Elizabeth dan para krunya dibebaskan Barbosa langsung menyetujui permintaan tersebut namun Kapten Barbosa berbohong Elizabeth dan Jack dilampar ke laut dan ditinggalkan di pulau terpencil di pulau tersebut ternyata Jack tahu tempat penyimpanan minuman yang bernama ram sejenis minuman yang mau bukan Jack dan Elizabeth pun meminum ram tersebut sampai malam Jack dan Elizabeth pun tertidur di pagi harinya Jack yang baru bangun tidur terkejut melihat ramnya yang dibakar oleh Elizabeth Jack yang kesel pun pergi meninggalkan Elizabeth Jack yang sedang melihat-lihat keadaan ternyata melihat kapal yang dibawa oleh Kapten Norrington datang bersama orang tua Elizabeth dan krunya untuk menyelamatkan Elizabeth sedangkan Jack Sparrow ditangkap kembali oleh Kapten Norrington Elizabeth yang mengkhawatirkan Will Turner pun meminta bantuan kepada Norrington untuk mengejar Kapten Barbosa dengan imbalan dia akan menerima lamarannya Kapten Norrington pun setuju dan menunjuk Jack Sparrow untuk mengambil alih kemudi dari kapal tersebut dan mereka langsung berangkat mengejar Will Turner ke Isla Demuerta di tempat lain Kapten Barbosa dan para krunya sudah sampai di Isla Demuerta dia langsung membawa Will ke tempat pengangkatan kutukannya dan menuju ke tempat Bitcoin Aztek di tempat lain para kru Norrington dan Jack sudah siap menyergap mereka dari luar dan kali ini Jack memberi saran kepada Norrington bahwa Jack sendiri yang akan menemui Will dan menyelamatkannya dan mereka tinggal menunggu kehadirannya lalu Norrington pun menyetujui hal tersebut Jack langsung menuju ke tempat Kapten Barbosa dan para krunya berada kemudian Jack tiba di tempat Kapten Barbosa berada dan Jack memberitahu bahwa di luar sana sudah ada yang menunggu untuk menyergap Kapten Barbosa dan para krunya disini Jack mempunyai rencana yang licik dimana dia ingin Barbosa dan para krunya menyerang Kapten Norrington dan mengambil alih kapal milik Kapten Norrington Jack dan Barbosa pun bernegosiasi bahwa Jack akan membantu mereka dalam mendapatkan kapal yang dimiliki oleh Norrington dan Jack meminta Black Pearl menjadi miliknya lagi para kru Barbosa pun menyerang kapal milik Norrington dan mengambil alih kapal tersebut dengan melewati bawah laut dan menyerang tiba-tiba sedangkan Jack Sparrow di dalam ternyata mengkhianati Barbosa dan membebaskan Will Turner mereka berdua pun bertarung melawan Kapten Barbosa dalam pertempuran Jack tertusuk pedang oleh Kapten Barbosa dengan mengejutkannya dia tidak mati melainkan dia dapat menjadi tengkorak seperti Kapten Barbosa dikarenakan dia sebelum bertarung mencuri koin yang ada di tempat harta karun yang membuat dia mendapatkan kutukan yang yang sama seperti Kapten Barbosa dan para krunya pada akhirnya Jack dan Will pun berhasil membunuh Barbosa yang telah dikembalikan menjadi mahluk biasa dan para krunya pun juga kalah melawan Kapten Norrington dikarenakan mereka juga kembali ke bahluk biasa Jack Sparrow pun merebut kembali posisi Kapten di kapal Black Pearl miliknya di ending Jack Sparrow ternyata ditangkap oleh Kapten Norrington dan Jack kembali dihukum gantung dan pada saat mau dieksekusi Will Turner datang untuk menyelamatkan Jack dan Jack memutuskan pergi dari pulau tersebut dan menuju kapal Black Pearl dan menjadi Kapten di sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati